Kisah Sinaga Langit Jilid 23 Dengan marah Pek Hang Nyo Chu menggerakkan pedangnya untuk membelat Tian Leong dari pengeroyokan belasan orang yang semua memiliki tingkat kepandaian silat yang sudah tinggi itu. Melihat betapa Tian Leong dikeroyok belasan orang dan dibantu oleh Pek Hang Nyo Chu yang ia tadi dengar adalah Puteri Mogu Hai dari Kerajaan Qin, Hang Delang tidak tinggal diam dan ia pun cepat mencabut pedangnya dan membelat Tian Leong. Gerakan Hon Bilang ini dasyat bukan main dan ia sengaja menerjang ke arah para pengeroyok dari Xiao Lin Pai karena untuk melawan orang-orang Kun Lun Pai ia masih merasa sungkan. Biarpun tingkat kepandaian tiga orang muda ini, terutama sekali tingkat kepandaian Tian Leong dan Hon Bilang, sudah tinggi dan tangguh sekali, namun mereka menghadapi pengeroyokan 13 orang yang rata-rata juga menguasai ilmu silat tingkat tinggi. Apalagi karena Tian Leong sendiri hanya bertahan, tidak membalas kepada para pengeroyok lain kecuali kepada Xiao Song, maka tentu saja tiga orang muda ini terdesak hebat. Tiba-tiba terdengar lengkingan nyaring dan tampak bayangan hijau berkelebat memasuki perkelahian dan terdengar suara seorang wanita. Leong ke, kakak Leong, jangan kaha khawatir. Aku datang membantumu teriak seorang gadis berpakaian serbah hijau, dan ia sudah memegang siang kiam, sepasang pedang, dan mengamuk, membantu Tian Leong menghadapi para pengeroyok. In Mui, adik Tian Leong berseru dan hatinya diliputi kebingungan karena dia telah membuat tiga orang gadis, yaitu Pek Hang Nyo Chu, si baju merah, dan Tio Xiang In, terlibat dalam urusannya dengan Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai. Juga aneh sekali, pada saat terdesak dan terancam seperti itu, Tian Leong teringat akan persamaan wajah antara Pek Hang Nyo Chu dan Ang Hwe Asian Li Tio Xiang In. Dan sekarang dia teringat bahwa wajah mereka berdua itu persis sama. Bedanya hanya warna pakaian. Kalau Pek Hang Nyo Chu berpakaian serbah putih, Ang Hwe Asian Li berpakaian serbah hijau. Selain pakaian, juga Kero menyanggul rambut mereka berbeda. Kalau rambut Pek Hang Nyo Chu digelung model Putri Kin, rambut Ang Hwe Asian Li model gadis Han, masih ada lagi perbedaan pada wajah yang dapat membuat dia bisa mengenal mana yang satu dan mana yang yaitu pada letak tahilalat kecil hitam. Tahilalat Pek Hang Nyo Chu berada di pipi kanan, sedangkan tahilalat Ang Hwe Asian Li berada di pipi kiri. Singgat, Prangok. Beretian Leong terkejut juga. Dia menangkis dua pedang akan tetapi sebatang pedang lain hampir saja mengenai dadanya. Dia masih dapat mengelap dan bajunya yang terobek. Ini akibat dia melamun dan membayangkan dua orang gadis yang berwajah mirip satu sama lain itu. Biarpun kini dibantu lagi oleh Ang Hwe Asian Li dan tiga orang gadis jelita itu bersungguh-sungguh melakukan pertawanan untuk membela Tian Leong, tetap saja mereka berempat terdesak hebat. Apalagi setelah Hui Sian Hu Sio maju pula menyerang Tian Leong. Pemuda itu tentu saja merasa sungkan untuk melawan Hui Sian Hu Sio dan hanya menghindarkan diri dengan tangkisan dan lakan. Serangan para pengeroyok lain dengan senjata dia hadapi dengan tangkisan Tian Leong kiam. Maka dia terdesak hebat. Han Bilang yang paling tangguh di antara tiga orang gadis yang membela Tian Leong, tiba-tiba harus berhadapan dengan Hui Sian Kou yang menyerangnya dengan pedang. Sesungguhnya, tingkat kepandayan Han Bilang pada saat itu masih tidak tertandingi oleh Hui Sian Kou, akan tetapi menghadapi serangan ketua Kun Lun Pai bagian wanita ini, Han Bilang menjadi rikuh bukan main. Di antara para pimpinan Kun Lun Pai, hanya dua orang yang dia hormati, yaitu Kui Beng Tai Su dan Hui Sian Kou. Kini Hui Sian Kou menyerangnya, maka ia pun hanya berani menangkis dan mengelak. Padahal ia dikeroyok banyak orang. Maka seperti Tian Leong, Bilang juga hanya mampu bertahan dan terdesak hebat. Secara tidak disengaja, Tek Hang Nyo Chu dan Ang Hwa Sian Li bersatu, saling membelakangi menghadapi pengeroyokan sepuluh orang sehingga mereka terlindung di bagian belakang atau saling melindungi. Akan tetapi mereka berdua juga hanya mampu menangkis dan tidak dapat membalas. Dalam keadaan terancam bahaya, empat orang itu menjadi nekat. Pada saat itu, terdengar seruan lembut, namun suara itu menggetar udara dan mengguncang jantung semua orang. Sian Chai, damai. Kekerasan sama sekali bukan care, terbaik untuk menyelesaikan persoalan Hui Sian Hwa Sio sendiri, seorang yang paling tinggi kedudukan dan tingkat ilmu kepandainya, melompat ke belakang karena merasakan getaran yang amat kuat terkandung dalam suara itu. Juga yang merasakan guncangan jantung dan mereka juga melompat ke belakang sambil menoleh dan memandang kepada orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Orang itu berada dalam jarak belasan meter dari situ dan kini dia melangkah dan menghampiri mereka dengan tenang dan bibirnya tersenyum penuh kesabaran dan pengertian. Pakainya hanya kain berwarna kuning dilibat-libatkan ke tubuhnya. Rambut yang sudah berwarna dua diikat dengan pita kuning pula. Walaupun pakaiannya amat sederhana, namun tampak bersih. Mukanya bulat dengan dagu meruncing, matanya tajam mencorong namun lembut dan hidungnya mencung. Laki-laki berusia 60 tahun lebih ini menunjukkan bekas ketampanan. Tubuhnya sedang namun masih tempak kuat. Dengan senyum yang khas dia menghampiri mereka dan kata-katanya tenang lembut namun terdengar jelas sekali seolah dia bicara di dekat pelingah semua orang. Betapa menyedihkan. Kejahatan dan ketidakniadilan hampir selalu berada di atas angin tanpa disadari oleh manusia yang bersangkutan. Bukan suhu Tian Leong segera menjatuhkan diri berlutut menghadap laki-laki yang bukan iain adalah Tiong Li Chin Jin itu. Paman siet Pek Hang Niu Chu juga berseru dan menghampiri orang itu, wajahnya berseri gembira. Bangunlah, Tian Leong. Dan engkau, Mogu Hai, mundurlah dulu, anak yang baik, biarkan aku menghadapi mereka dan menyelesaikan persoalan ini, kata Tiong Li Chin Jin. Pek Hang Niu Chu gembira sekali disebut anak yang baik. Ia dan Tian Leong berdiri di dekat Honbilan dan Ang Hwe Asian Li, dua orang gadis yang tadi membantu mereka. Terima kasih atas bantuan kalian berdua, kata Pek Hang Niu Chu dengan ramah. Akan tetapi ketika ia beradu pandang dengan Ang Hwe Asian Li, mereka berdua terkejut dan terbelalak karena mereka merasa seolah-olah memandang dirinya sendiri dalam cermin. Keduanya menjadi salah tingkah, bingung dan juga tegang, lalu mengalihkan perhatiannya memandang ke arah Tiong Li Chin Jin. Sementara itu, Tian Leong memandang kepada Bilan dengan alis berkerut dan sinar mat menegur, akan tetapi Bilan menyambutnya dengan senyum mengejek. Omi Tohut kata Hwe Sian Hwe Sio yang menghampiri dan berhadapan dengan Tiong Li Chin Jin. Keliru kah Pin Cheng kalau menduga bahwa yang datang ini adalah Tiong Li Chin Jin ketua Siauling Pai ini mengangkat kedua tangan depan dada dan memberi salam dengan sembah. Tidak keliru, memang saya yang disebut orang Tiong Li Chin Jin, Hwe Sian Hwe Sio, Omi Tohut. Pin Cheng mendapat kesempatan bertemu muka untuk mengucapkan terima kasih atas pengembalian kitab Sam Jong Chin Keng kata ketua Siauling Pai itu. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pengembalian kitab Kamingero Heng Lian Hoan Kun Hoat, Chin Jin, kata Hwe Sian Kou. Tiong Li Chin Jin menggoyang tangannya. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena sudah sewajarnya dan seharusnya kalau kitab-kitab itu kembali kepada pemiliknya yang sah. Kita bicarakan saja soal lain. Saya melihat tadi betapa para pimpinan Siauling Pai dan Kun Lunt Pai mengeroyok Siauling Pai yang dibantu tiga orang gadis ini. Saya melihat betapa hal itu memalukan, dan tidak pantas. Para pimpinan dua perkumpulan besar mengeroyok empat orang muda dengan wajah berubah kemerahan Karina merasa malu, Hwe Sian Hwe Sio berkata, Urusan kami dengan soal Tiong Li Yong merupakan urusan seorang murid dengan perguruannya, Chin Jin, Tiong Li Chin Jin tersenyum, Begitukah, Hwe Sian Hwe Sio? Berapa lama Tiong Li Yong diangkat menjadi murid Siauling Pai? Berapa bulan? Harap diingat bahwa Tiong Li Yong menjadi murid saya selama 10 tahun. Apakah kenyataan itu tidak membuat saya lebih berhak mengurus persoalan murid saya ini dibandingkan Siauling Pai Omi Tohut? Ucapan Chin Jin memang tak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi, Chin Jin, urusan ini adalah urusan Tiong Li Yong dengan Siauling Pai. Dia telah mencemarkan nama Siauling Pai karena dia telah diaku sebagai murid dan untuk itu tidak mungkin kami mendiamkannya saja. Ada aturan dalam perkumpulan kami bahwa murid yang melakukan perbuatan sesat sehingga mencemarkan nama Siauling Pai harus dihukum. Saya tidak ingin menentang peraturan Siauling Pai, akan tetapi ada peraturan yang menjadi hukum alam semesta, bahwa hanya yang bersalah saja yang harus dihukum. Apakah Siauling Pai hendak melanggar hukum itu dan hendak menghukum orang yang tidak bersalah? Di mana letak keadilan yang katanya selalu dijunjung tinggi oleh para pendekar Siauling Pai Omi Tohut, Tiong Li Chin Jin, selamanya Siauling Pai tidak akan menyalahi hukum itu. Yang dihukum hanya yang bersalah dan Siauling Pai Tiong Li Yong jelas bersalah Tiong Li Chin Jin tersenyum lebar dan menudingkan telunjuknya kepada Chia Song yang bersembunyi di balik punggung Hui Sian Hwesiu. Yang melaporkan tentang semua kesalahan Tiong Li Yong itu tentu muridmu yang kini bersembunyi di belakang punggungmu itu, bukan? Hui Sian Hwesiu dan semua yang hadir, dengarlah. Saya sendiri yang menjadi saksi ketika Chia Song ini mewakili Perdana Menteri Chin Kui membantu para pemberontak di utara, sedangkan Tiong Li Yong hanya membantu Putri Moguhai untuk menghancurkan pemberontakan. Apakah perbuatan itu kalian anggap suatu pengkhianatan terhadap kerajaan Song dan mencemarkan nama Siauling Pai bahkan Kaisar Song Kauetsu sendiri tidak menganggap Tiong Li Yong sebagai pengkhianat? Bahkan telah menerima Tiong Li Yong dan Putri Moguhai sebagai tamu kehormatan yang sudah berjasa mendengar ucapan ini, Hui Sian Hwesiu, Chu Sian Hwesiu dan para tokoh Siauling Pai lainnya kini memandang kepada Chia Song yang bersembunyi di belakang Hui Sian Hwesiu. Chia Song Hui Sian Hwesiu berseru, suaranya masih lembut namun adanya menegur. Benarkah semua yang pinceng dengar itu Chia Song hanya menunduk dengan wajah merah? Pada saat itu Putri Moguhai tertawa, suara tawanya nyaring dan bebas. Hehehe, kalian para pimpinan Siauling Pai memang seperti kanak-kanak yang mudah dibohongi, seperti kataku tadi. Kalian hendak mendengar cerita yang bagus tentang muridmu yang bernama Chia Song itu lebih lanjut? Dengar baik-baik. Si Jahanam itu telah menjadi kaki tangan Perdana Menteri Chin Kui dan ikut pula merencanakan pemerontakan. Dan siapa yang menghalangi niat busuknya itu sehingga akhirnya Chin Kui dan antek-anteknya tertangkap dan dijatuhi hukuman? Yang membantu adalah Su Heng So Tian Leong dan akulah yang membantunya. Bahkan semua usaha pembelaan kami terhadap Kaisar itu tentu mengalami kegagalan dan mungkin Kaisar sudah terbunuh. Nah kalau saja Paman Sia atau Tiong Li Chin Jin, guru kami ini tidak menolong kami. Chia Song menjadi antek Chin Kui, membantu pemberontakan di kerajaan Kin, kemudian setelah gagal, dia membantu Chin Kui yang mengadakan pemberontakan di kerajaan Sang. Nah, sekarang siapakah yang menjadi pengkhianat dan pantas dihukum? Su Heng So Tian Leong ataukah Chia Song Hui Sian Hwasio sendiri sampai membelalakan matu dan mukanya berubah pucat mendengar ucapan Putri Moguhai itu. Dia memutar tubuh menghadapi Chia Song yang kini menjadi pucat wajahnya. Chia Song, katakan, benarkah semua itu Hui Sian Hwasio membentak? Pada saat itu Biao Win So Tai berkata dengan suara nyaring dan galak. So Tian Leong, biarpun mungkin engkau tidak bersalah terhadap Xiao Lin Pai, akan tetapi engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang terkutuk terhadap dua orang murid kami Sumoy. Mari kita membalas dendam kata Kim Lan kepada A.I.Y.I.N. Mari, suci kata A.I.Y.I.N. Dua orang gadis itu dengan penuh kebencian karena dendam sakit hati Mieka, sudah menyerang ke arah Tian Leong dengan pedang di tangan. Akan tetapi berkelebat bayangan hijau dan bayangan putih. Ang H.W. Asian Li dan Pek Hang Niu Chu seperti telah bersepakat saja tahu-tahu telah menyambut serangan dua orang gadis Kun Lun Pai itu dengan pedang mereka. Terdengar suara gemerincing ketika pedang-pedang mereka menangkis pedang dua orang murid Kun Lun Pai yang merasa tangan mereka tergetar oleh tangkisan itu. Tian Leong melompat ke depan. Sumoy dan Inmoy, tahan dan jangan berkelahi mendengar suara pemuda itu. Ang H.W. Asian Li dan Pek Hang Niu Chu melangkah mundur. Pada saat itu, Chia Song yang sudah tidak mendapatkan jalan untuk menghindarkan diri dari ancaman karena rahasianya telah terbongkar itu, mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Miliat H.W. Sian H.W. berdiri di depannya dia lalu mendorong dengan pukulan jarak jauh ke arah dada H.W. Tua itu. Dari kedua telapak tangannya menyambar asap hitam karena dia telah mempergunakan ilmu Hek In Ho Atsut, ilmu sihirawan hitam, yang dipelajarinya dari Ali Ahmed, bangsa Hui yang sakti itu. Hui Sian H.W. terkejut bukan main melihat serangan itu. Omi Tohut dia cepat menggerakkan tangan untuk menangkis. Akan tetapi karena tidak menyangka akan diserang muridnya dari jarak dekat dan menggunakan ilmu pukulan asing pula, maka tangkisannya kurang cepat dan asap hitam itu hanya sebagian saja tertangkis, sebagian masih menyambar ke arah dadanya. Omi Tohut tubuh ketua Siao Lim Pai yang gemuk tinggi besar itu terhuyung dan dia lalu duduk bersila dan mengerahkan tenaga sakti untuk menhon gempuran hawa beracun yang memasuki dadanya. Setelah memukul Hui Sian H.W. Sio, Chia Song melompat hendak melarikan diri. Akan tetapi tubuh Tian Leong juga meluncur cepat dan dia sudah menghadang Chia Song. Manusia jahat hendak lari kemana engkau kata Tian Leong. Kedua orang muda ini saling berhadapan dengan mata mencorong. Muka Chia Song menjadi mirah sekali karena dia merasa benci sekali kepada Tian Leong. Orang inilah yang mencelakakan aku, pikirnya. Chu Sian H.W. Sio, Ki Sian H.W. Sio dan para tokoh Siao Lim Pai marah bukan main melihat Chia Song tadi menyerang Hui Sian H.W. Sio dan mereka kini mainnya dari betul bahwa ternyata Chia Song yang menjadi pengkhianat dan melemparkan fitnah kepada Soe Tian Leong, lalu bergerak hendak maju mengeroyok Chia Song. Akan tetapi Tiong Li Chin Jin mengembangkan kedua lengannya dan berkata, biarkan mereka berdua menyelesaikan sendiri masalah mereka. Tidak baik kalau kita orang-orang tua mengeroyok orang muda, ucapan ini membuat para pimpinan Sio Lim Pai terpaksa menahan amarah mereka terhadap Chia Song. Mereka hanya menonton perkelahian yang akan terjadi antara Chia Song dan Soe Tian Leong. Sementara itu, melihat betapa Kim Lan, A.I.Y.I.N., B.Y.W. Nsutai merasa penasaran dan tampak sekali mereka itu siap mengeroyok Tiong Liong, Han Dilan lalu berkata dengan suara membujuk kepada mereka. Saya kira sebaiknya Kun Lun Pai membiarkan saja Soe Tian Leong menyelesaikan urusannya dengan Sio Lim Pai. Nanti masih ada waktu bagi kita untuk menuntutnya, apabila benar-benar ternyata dia bersalah, para pimpinan Kun Lun Pai dapat menerima usul ini karena bagaimanapun juga, mereka merasa lebih kuat kalau Han Dilan berdiri di pihak mereka, kalau-kalau terjadi pertentangan dan perkelahian. Kini semua orang menunjukkan pandangan mati mereka kepada dua orang muda yang saling berhadapan. Mereka menonton dengan hati tegang, terutama mereka yang sudah mengetahui bahwa Chia Song adalah murid terpandai dari Sio Lim Pai dan agaknya dia memiliki ilmu lain yang bukan dari Sio Lim Pai. Sebagai mana terbukti ketika dia menyerang Hui Sian Hui Sio tadi, pukulan jarak jauh dengan kedua telapak tangan mengeluarkan asap hitam. Yang tampak tenang-tenang saja hanyalah Tiong Li Chin Jin, Pek Hang Nyo Chu, Han Dilan, dan Hui Sian Hui Sio karena mereka tahu akan kemampuan Tian Liyong yang mereka yakin pasti akan mampu mengalahkan Chia Song. Chia Song sendiri sudah putus harapan untuk dapat meloloskan diri dari situ. Semua tokoh Sio Lim Pai kini memusuhinya, dan di situ masih ada tiga orang gadis liai yang membela Tian Liyong, juga ada Tiong Li Chin Jin yang sakti sekali. Keputus asaan ini membuat dia menjadi nekat dan ingin mengadu nyawa dengan soh Tian Liyong yang dibencinya. Serat tampak sinar berkilauan ketika Chia Song mencabut pedangnya yang beronce merah. Mampuslah engkau, keparat Chia Song tidak memberi kesempatan kepada Tian Liyong dan sudah menerjang maju dengan gerakan cepat dan dasyat. Tian Liyong mengelak ke kiri dengan gerakan ringan dan tidak kalah cepatnya. Namun Chia Song membalik ke kanan dan kembali pedangnya menyambar ke arah leher Tian Liyong. Teranggut bunga api berpijar ketika Tian Liyong kiam yang dia cabut ketika mengelak dari serangan pertama tadi. Setelah menangkis, Tian Liyong membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya. Kembali terdengar bunyi berdentang nyaring dan bunga api berpijar ketika Chia Song menangkis serangan itu. Bertandinglah dua orang muda yang sama tangkas dan sama lihainya itu. Mereka saling serang dengan dasyat sehingga hawa serangan mereka menyambar-nyambar sampai terasa oleh mereka yang menonton, padahal jarak antara kedua pemuda yang bertanding ini dan para penonton ada belasan meter jauhnya. Chia Song yang sudah nekat seperti harimau tersudut itu mengamuk, mengeluarkan jurus-jurus paling ampuh dari ilmu pedang Xiaolin Pai yang sudah dia gabungkan dengan ilmu pedang yang dia pelajari dari Ali Ahmed sehingga gerakan pedangnya penuh jurus aneh yang mengandung tipu muslihat berbahaya. Namun Tian Liyong menghadapi serangan itu dengan tenang dan membalas dengan ilmu pedang Tian Liyong Kiam Sud, ilmu pedang naga langit. Saking cepatnya mereka bergerak, tubuh mereka seolah berubah menjadi dua bayangan yang berkelebatan, diselimuti gulungan sinar pedang. Hanya suara berdentang dan munkratnya bunga api itu saja yang menunjukkan bahwa ada dua orang sedang bertanding hebat sekali. Para penonton menahan nafas dan Tiong Li Chin Jin mengangguk puas melihat kemajuan muridnya yang telah mematangkan semua ilmu itu dengan pengalaman bertanding melawan orang-orang yang tinggi ilmunya. Dua orang muda yang bertanding mati-matian itu sama gagahnya, sama muda dan kuatnya dan sama-sama telah menguasai banyak ilmu yang tinggi. Kalau dibuat perbandingan, Tian Liyong yang sudah menerima ilmu-ilmu dari Tiong Li Chin Jin ditambah lagi mempelajari ilmu dari kitab Sam Jong Chin Keng di bawah bimbingan Hui Sian Hwasio, memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat yang dimiliki Chia Song. Akan tetapi dalam keadaan nekat seperti itu, Chia Song dapat mengimbangi lawannya, maka pertandingan itu menjadi seru dan mati-matian. Setelah mereka bertanding hampir seratus jurus dalam keadaan yang seru dan seolah berimbang, Tian Liyong tetap saja menjaga agar dia jangan sampai membunuh Chia Song dapat melihat kelemahan lawan. Maka, ketika dia melihat kesempatan baik, ketika pedang Chia Song menyambar dengan tusukan ke arah lehernya, dia mengelah ke kanan, kemudian secepat kilat tangan kirinya menyambar, menotok siku kanan lawan. Tuk! Aug tangan kanan Chia Song terus lumpuh sehingga pedangnya terlepas dari pegangan. Dia terkejut sekali dan melompat ke belakang. Akan tetapi, Tian Liyong tidak mengejar lawan yang bertangan kosong itu dengan serangan pedangnya. Dia malah menyarungkan kembali Tian Liyong kiam. Ihaha! Apa-apaan itu, Su Heng? Tusuk saja jantung pengkhianat itu dengan pedang musru Pet Hong Nyo Chu atau Putri Moguhai penasaran melihat Tian Liyong menyarungkan pedangnya. Hem, kalau terlalu baik dan lemah, hal itu bisa mencelakakan dirinya sendiri kata pula Ang Hwe Asian Li. Hei hei, kalian tidak tahu, dengan tangan kosong so Tian Liyong jauh lebih unggul kata Hon Belan tertawa. Sementara itu, semua tokoh dari Xiao Lim Pai maupun Kun Lun Pai diam-diam kagum akan sikap Tian Liyong yang tidak mau menghadapi lawan yang bertangan kosong dengan pedangnya. Benar-benar sikap gagah seorang pendekar sejati yang tidak mau mempergunakan kesempatan untuk menang. Melihat Tian Liyong menyimpan pedangnya, Chia Song timbul lagi harapannya dan bagaikan seekor singa kelaparan menubruk calon mangsanya, dia melompat dan menerjang ke arah Tian Liyong dengan ganas. Tian Liyong mengelap dan membalas. Dua orang muda itu kembali bertanding, kini dengan tangan kosong. Saling tinju, saling tampar, dan saling tendang dengan gerakan cepat dan kuat sehingga kembali angin pukulan menyambar-nyambar dan terasa oleh para penonton yang menonton dengan jantung berdebar tegang saking hebatnya perkelahian itu. Akan tetapi baru belasan jurus segera ternyata bahwa tingkat ilmu silat tangan kosong Tian Liyong lebih tinggi. Chia Song mulai terdesak terus dan akhirnya dia hanya mampu mengelak dan menangkis, jarang mendapat kesempatan untuk membalas. Dia tahu benar bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya dia pasti akan roboh dan kalah. Maka, dia lalu mengambil keputusan nekat, yaitu mengadu nyawa dengan orang yang dibencinya ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan gerangan kuat sambil melompat ke belakang, lalu kedua lengannya bergerak dan dia sudah mendorong ke arah Tian Liyong dari jarak dekat dengan ilmu Hek In Ho Atsut. Asap hitam menyambar dari kedua telapak tangannya. Karena jaraknya dekat dan dia tidak dapat mengelak tanpa membahayakan dirinya sendiri, maka Tian Liyong lalu menyambut dorongan kedua telapak tangan berasap hitam itu dengan kedua telapak tangannya sendiri. Plak dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan keduanya mengerahkan tenaga sakti untuk saling dorong dan saling mengalahkan. Ketegangan memuncak di antara penonton menyaksikan adu tenaga sakti itu. Mereka semua maklum bahwa biarpun tampaknya kedua orang itu diam saja, tubuh tidak bergerak dan kedua telapak tangan saling menempel, mengeluarkan asap hitam. Namun sebenarnya mereka itu sedang bertanding mati-matian dan adu tenaga itu dapat mengakibatkan kematian kepada yang kalah kuat. Melihat betapa kedua telapak tangan Chia Song mengeluarkan asap hitam dan khawatir kalau-kalau Tian Liyong tidak mampu menahan panas yang membakar kedua telapak tangannya, Tehang Niyo Chu bergerak hendak mendekat dan membantu. Akan tetapi Tiong Li Chin Jin mencegah dan menghadangnya sambil berkata lembut namun berwibawa. Mogu Hai, kita tidak boleh membantu, tidak boleh curang paman si Ye, Su Heng, dia, jangan khawatir, dia mampu mengatasinya, kata Tiong Li Chin Jin sambil tersenyum. Pehang Niyo Chu tidak berani membantah dan ia mundur lagi dan Ang Hwe Asian Li menarik tangannya sehingga kembali dua orang gadis itu berdiri berdekatan. Entah mengapa, seolah ada daya yang saling menarik antara dua orang gadis itu untuk berdekatan. Mereka berdua sama-sama merasa cemas menyaksikan Tian Liyong mati-matian mengadu tenaga sakti melawan Chia Song. Pertandingan adu tenaga sakti itu semakin hebat. Sebetulnya, Chia Song masih kalah setingkat dalam hal kekuatan tenaga sakti melawan Tian Liyong. Akan tetapi karena dia tahu benar bahwa inilah saat mati hidupnya setelah semua rahasia busuknya terbongkar, maka Chia Song mengerahkan seluruh tenaga sakti dan tiba-tiba terdengar bunyi kain robek. Saking hebatnya tenaga yang dikerahkan Chia Song, bajunya terobek, koyak-koyak dan dadanya tampak karena bajunya terbuka. Tiba-tiba terdengar Aiyin menjerit, lalu menutupi mulutnya dengan tangan dan matanya terbelalak memandang ke arah dada Chia Song yang telanjang. Jelas tampak ada daging tumbuh sebesar telur ayam menonjol di tengah-tengah dada yang lebar itu. Jerit Aiyin itu seolah-olah menambah daya dorong kedua tangan Tian Liyong karena tiba-tiba tubuh Chia Song terlempar ke belakang dan roboh terbanting. Dia rebah dengan telentang, lemas dan dari ujung mulutnya keluar darah, tanda bahwa dia terluka dalam tubuhnya. Suci Kim Lan, dialah orangnya. Lihat benjolan di dadanya seperti ku ceritakan kepadamu. Jahanam kaparat ini yang telah memperkosa kita teriak Aiyin dan bersama Kim Lan ia lari menghampiri Chia Song yang masih rebah tak berdaya. Pada saat itu, tampak Kwee Bihawa berlari menghampiri dan darah ini berteriak, keparat Chia Song. Engkau yang telah berbuat keji kepada ku tiga orang gadis itu, Aiyin, Kim Lan, dan Kwee Bihawa bagaikan kesetanan lalu membacoki tubuh Chia Song yang sudah tidak berdaya itu dengan pedang mereka. Tidak ada orang yang sempat mencegah hal ini terjadi. Darah munkrat dan sebentar saja tubuh Chia Song sudah tercacah-kacah menjadi onggokan daging berdarah-darah. Tiga orang gadis itu membacoki sambil menangis dan air mati mereka bercucuran, darah korban memercik ke pakaian mereka. Kemudian bagaikan di bawah satu komando, tiga orang darah cantik itu menggerakkan pedang untuk menggorok leher sendiri, berusaha membunuh diri. Bia Wen Su Tai dan Hoi In Siankou yang sejak tadi sudah waspada, cepat berkelebat dan merampas pedang dari tangan Aiyin dan Kim Lan. Pada saat itu, berkelebat sesosok bayangan yang merampas pedang dari tangan Kwee Bihawa, pada saat yang amat tepat. Orang itu ternyata adalah Kwee Bun Tu, ayah Bihawa. Tiga orang gadis yang gagal membunuh diri itu kini menangis dalam rangkulan tiga orang yang mencegah mereka membunuh diri. Bia Wen Su Tai, Hoi In Siankou dan Kwee Bun Tu menghibur dan menasihati tiga orang gadis itu sehingga mereka menyadari bahwa membunuh diri bukan perbuatan yang patut dilakukan orang-orang gagah. Seorang pendekar bukan saja harus menentang kejahatan, akan tetapi juga harus berani menghadapi segala penderitaan hidupnya. Membunuh diri hanya dilakukan para pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup sehingga ingin mengakhiri hidupnya. Setelah ketegangan itu meredah, Hui Sian Hu Sio menghadapi Tian Leong dan Tiong Li Chin Jin dan merangkap kedua tangan di depan dada, wajahnya agak kemerahan karena malu dan pandang matanya sayu karena penyesalan. Omi Tauut Pin Cheng telah bertindak picik dan bodoh sehingga secara tidak adil telah mempercayai fitnah yang dijatuhkan atas diri So Tian Leong. Tian Leong dan Chin Jin yang mulia, harap maafkan Pin Cheng sekalian, siantai, damai. Manusia berbuat kesalahan, itu biasa, akan tetapi manusia menyesali kesalahannya dan berhasil menemukan hikmat dari kesalahan itu dan bertobat, itu adalah bijaksana kata Tiong Li Chin Jin lirih seperti orang membaca sajak. Tau, murid, tidak menyalahkan suhu karena suhu sekalian hanya tertipu, kata Tian Leong sederhana. Hui In Sianko dan Biao Win Su Tai juga maju menghampiri Tiong Li Chin Jin dan Tian Leong. So Tian Leong, maafkan kami, maafkan kedua orang muridku kata Biao Win Su Tai. Kim Lan dan Aiyan juga mendekat dan sambil menangis mereka juga minta maaf. So Tai Hiap, maafkan kami, isak mereka. Sudahlah, Su Tai dan Nona berdua, tidak ada yang perlu dimaafkan karena kalian tidak bersalah, tidak bersalah apa tiba-tiba Putri Moguhai atau Pek Hang Niocu berteriak. Mereka mengadakan aturan gila memaksa orang menjadi suami, apakah itu tidak bersalah wajah Biao Win Su Tai menjadi pucat lalu berubah merah sekali. Untuk itu akulah yang bersalah dan aku telah dihukum oleh ketua kami. Kim Lan dan Aiyan tidak bersalah karena mereka hanya menaati perintahku. Akulah yang bersalah, Tiong Li mengerutkan alisnya kepada Putri Moguhai sambil menggeleng kepalanya. Melihat ini, Pek Hang Niocu menundukkan muka sambil cemberut, tidak berani membantah akan tetapi juga merasa penasaran. Hui In Siankou memberi hormat kepada Tiong Li Chin Jin. Tiong Li Chin Jin engkau telah berbuat baik sekali kepada kami dengan mengembalikan kitab Kunlun Pai, akan tetapi kami membalasnya dengan fitnah kepada murimu. Sungguh kami merasa malu dan menyesal sekali, dan mengharap maaf sebesarnya darimu, Tiong Li Chin Jin tersenyum lebar. Aku tidak merasa berbuat baik, hanya melakukan kewajibanku. Kita semua, juga pihak Kunlun Pai dan Siaulimpai, adalah korban-korban kelicikan manusia yang dikuasai setan. Tidak ada yang patut disalahkan, tidak ada yang perlu dimaafkan, karena merasa tidak enak hati mereka diliputi rasa sesal dan malu. Hui In Siankou dan Biao Win Sotai segera mengajak Kim Lan, Aiyan dan lima tokoh lain pergi dari situ, kembali ke Kunlun Pai. Kwe Bun Chu juga mengajak putrinya, Kwe Bi Hwa yang masih menangis pergi dari situ. Demikian pula Hui Sian Hu Sotai dan Chu Sian Hu Sotai mengajak tiga orang tokoh Siaulimpai yang lain pergi setelah mereka membawa jenazah Chia Song yang sudah hancur itu dalam sebuah kain lebar untuk diperabukan di tempat yang layak. Sementara itu sejak tadi Ang Hwe Asian Lityo Siang Ing berhadapan dengan Pek Hang Niu Chu atau Putri Moguhai, saling pandang dengan penuh perhatian dan keheranan. Setelah urusan di situ, selesai dan rombongan Kunlun Pai dan Siaulimpai pergi, baru mereka mendapat kesempatan untuk saling pandang dengan penuh selidik. Mereka saling pandang dengan hati tertarik dan semakin menyadari betapa mereka itu mirip sekali satu sama lain. Mereka merasa seolah memandang bayangan sendiri dalam cermin, hanya bayangan itu mengenakan pakaian yang berbeda. Hei, engkau ini siapakah Ang Hwe Asian Li akhirnya bertanya lebih dulu. Pek Hang Niu Chu, yang sebagai seorang putri raja tentu saja memiliki derajat yang terkadang membuat ia bersikap agak angkuh, menjawab. Kenapa tidak kau perkenalkan lebih dulu dirimu kepada Ku Ang Hwe Asian Li juga memiliki keangkuhan, maka dua orang gadis itu kini berdiri berhadapan dan saling pandang dengan sinar matel, tidak mau mengalah. Pada saat itu Tiong Li Chin Jin menghampiri mereka berdua dan melihat dia mendekat, Pek Hang Niu Chu segera menyambutnya dengan wajah berseri, Paman Sye, engkau benar Paman Sye yang pernah kulihat bicara dengan ibuku di taman itu, bukan Tiong Li Chin Jin tersenyum memandang kepada mereka berdua. Senyum dan pandang matanya mengandung kasih sayang yang terasa benar oleh dua orang gadis itu. Kalian berdua agaknya merasa heran setelah saling bertemu. Marilah ikut denganku ke hutan itu dan aku akan menceritakan keadaan sebenarnya agar kalian berdua tidak akan merasa bingung dan heran lagi. Adalah merupakan kewajibanku untuk menceritakan semua hal kepada kalian berdua. Setelah berkata demikian, Tiong Li Chin Jin berjalan meninggalkan mereka ke arah sebuah gerombolan hutan yang tidak jauh dari situ. Dua orang gadis itu saling pandang lalu tanpa berkata apa-apa mereka segera mengikuti Tiong Li Chin Jin. Pek Hang Nyo Chu menaati karena ia merasa bahwa orang itu adalah Paman Sye seperti yang diceritakan ibunya, sedangkan Ang Hwe Asian Liang sudah lama mendengar akan nama besar Tiong Li Chin Jin, juga ingin sekali mendengar apa yang akan diceritakan orang sakti itu. Tian Leong kini tinggal bersama Han Bilang. Dia berhadapan dalam jarak sekitar 3 meter dengan gadis itu dan mereka saling pandang. Bilang tersenyum, hatinya girang bahwa ia tadi membantu pemuda itu dan pertempuran itu berakhir dengan kemenangan pemuda itu, karena dengan bantuan itu berarti ia telah membayar kesalahannya mencuri kitab itu dahulu. Hei, kita berjumpa lagi katanya sambil tersenyum manis. Akan tetapi ia merasa heran melihat pemuda itu memandangnya dengan alis berkerut dan mulut cemberut, dan tidak menjawab ucapan yang gembira tadi. Eh, engkau ini kenapa sih? Diajak bicara dengan gembira malahmu kamu cemberut seperti itu. Jelek ahmu kamu kalau bersungut-sungut seperti monyet kehilangan ekornya itu Tian Leong semakin panas hatinya. Gadis inilah yang dulu mencuri kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat, membuat dia setengah mati mencarinya kemana-mana. Teringat dia akan janjinya dalam hati bahwa kalau dia bertemu dengan gadis ini, selain akan dimintanya kitab yang dicurinya itu, juga gadis itu akan dia pukul pantatnya 10 kali seperti kalau orang tua menghajar anaknya yang bengal. Gadis jahat dia menegur. Engkau telah mencuri kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang harus ku serahkan kepada Kun Lun Pai. Kembaikan kitab itu kepadaku melihat Tian Leong membentak-bentak, Bilan tersenyum dan mengerling manja. Eh, masih marahkah engkau kepadaku? Apakah engkau tidak dapat memaafkan aku? Kitab itu sudah ku kembalikan kepada para pimpinan Kun Lun Pai, engkau bohong. Engkau maling, penipu, pembohong pula bentak Tian Leong. Bilan mengerutkan alisnya, matanya bersinar-sinar dan ia membanting-banting kaki kirinya. Ini merupakan peluapan perasaannya kalau ia marah. Hem, kau kira hanya engkau seorang saja yang baik dan jujur di dunia ini? Apakah orang seperti aku tidak bisa jujur? Kitab itu sudah ku kembalikan kepada ketua Kun Lun Pai, bahkan aku diakui sebagai murid. Kau masih tidak percaya? Dan lagi, bukankah aku tadi bersusah payah membela dan membantumu menghadapi mereka? Berarti aku sudah menebus kesalahanku kepada mu Tian Leong teringat akan ucapan Hui In Siankou kepada gurunya tadi. Ketua Kun Lun Pai itu mengucapkan terima kasih kepada Tiong Li Chin Jin. Ini berarti bahwa ketua Kun Lun Pai memang sudah menerima kitab itu. Gadis ini mungkin sekali tidak berbohong dan sudah mengembalikan kitab itu, akan tetapi biarpun demikian, kedongkolan hatinya masih belum hilang. Enak saja kau bicara. Hanya membantu begitu saja sudah menebus kesalahanmu. Tahukah engkau kesengsaraan yang harus kualami karena engkau mencuri kitab itu dariku? Aku malu kepada para pimpinan Kun Lun Pai, aku takut kepada guruku. Dan aku telah merantau sampai ribuan li ke utara dan barat untuk mencari maling kitab itu, yaitu engkau. Enak saja dosamu dianggap sudah hilang hanya karena engkau membantuku tadi melihat pemuda itu membentak-bentak dan marah, Bilang juga menjadi tidak kalah marahnya. Sambil membanting-banting kaki kiri, ia menudingkan telunjuknya ke arah muka Tian Liong dan berseru lantang. Habis, kau mau apa? Hayo katakan, aku tidak takut padamu. Mau bunuh? Silakan aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa kalau aku dapat bertemu denganmu, engkau akan ku telungkupkan di atas kedua pahaku lalu ku pukul pantatmu sepuluh kali biar engkau tahu rasa engkau berani Bilang menantang. Coba, kalau engkau berani setelah berkata demikian, Bilang sudah memasang kuda-kuda dengan sikap menantang sekali, kedua lengan menyelang di depan dada dan jari tangannya memberi syarat tantangan agar Tian Liong maju menyerangnya kalau berani. Tian Liong menjadi semakin gemas. Bocah ini sungguh kurang ajar dan tidak tahu diri, pikirnya. Hem, kau kira aku hanya menggertak sambal saja? Tentu saja aku berani, mengapa tidak? Heiit Tian Liong sudah menerjang untuk menangkap gadis itu. Heiit Bilang mengelap dan kakinya mencuat, menyambar dengan tendangan ke arah perut Tian Liong. Tian Liong terkejut karena dari sambaran tendangan itu, dia tahu bahwa serangan gadis itu sungguh-sungguh dan amat berbahaya. Dia semakin marah. Bocah ini malah menyerangnya dengan serangan maut. Kurang ajar katanya dan dia mengelap sambil berusaha menangkap kaki yang menendang itu. Engkau yang kurang ajar bentak Bilang yang cepat menarik kembali sehingga tidak dapat ditangkap dan ia lalu menyerang dengan cepat dan kuat sekali. Gadis ini sudah tahu bahwa lawannya adalah seorang pemuda yang tinggi sekali ilmu kepandayanya, maka begitu menyerang ia langsung saja memainkan ilmu Goheng Lian Hoan Kun Hoat yang menjadi ilmu rahasia dan simpanan para pimpinan Kun Lun Pai. Tian Liong terkejut sekali. Ini bukan serangan main mainan dan ilmu silat yang dimainkan gadis ini juga bukan ilmu sembarangan. Cepat seperti kilat menyambar dan membawa tenaga sakti yang amat kuat. Dia pun cepat memainkan ilmu silat Sam Jong Chin Keng yang diajarkan Hui Sian Hu Sio kepadanya. Kalau dia menggunakan ilmu yang dipelajarinya dari gurunya, yaitu Tiong Li Chin Jin, dia akan pasrah sedemikian rupa sehingga tidak ada serangan lawan yang akan mampu mencelakai dirinya. A'ain tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mau melakukan ini dan hendak melawan ilmu silat gadis itu dengan ilmu silat lain yang tidak kalah hampuhnya. Diam-diam dia merasa kagum sekali kepada gadis ini. Tingkat kepandayanya jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandayan Pet Hang Nyo Chu atau Wang Hawe Sian Li. Duk-duk-duk-duk tiga kali lengan mereka bertemu dan tubuh Belan terhoyung ke belakang. Ia semakin marah dan tiba-tiba ia mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Tian Liyong. Ngu-u-usuh angin yang amat dasyat dan mengandung hawa panas menyambar. Tian Liyong cepat menyambut dengan dorongan kedua tangannya. Terjadi adu tenaga sakti. Akan tetapi Tian Liyong tidak mau mencelakai gadis itu, maka dia menyambut dengan tenaga lunak sehingga. Akibatnya, tenaga sakti Bilan seolah hamblas ke dalam air dan hilang tanpa bekas dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kembali Bilan terhoyung karena tenaganya yang bertemu kekosongan itu membuat ia terdorong. Ia semakin marah dan begitu ia berkemak kemik, keluarlah asap hitam menyerang Tian Liyong. Pemuda itu mengibaskan lengan kirinya dan asap hitam itu pun membuyar. Bilan lalu mengeluarkan pekek melengking dan Tian Liyong merasa betapa pekek itu mengandung getaran amat kuat yang membuat jantungnya terguncang. Dia terkejut mendapat kenyataan bahwa Bilan bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi juga menguasai ilmu sihir. Akan tetapi dengan kekuatan batinnya, dia dapat menenteramkan jantungnya, bahkan dia mendapat kesempatan untuk bergerak mendekat dan secepat kilat tangannya berhasil menotok jalan darah di pundak Bilan. Tuk tubuh Bilan terkula dan tentu ia sudah roboh terguling kalau saja Tian Liyong tidak cepat menangkap lengannya. Pemuda itu lalu duduk dengan kedua kaki dijulurkan dan melintangkan tubuh Bilan menelungkup di atas kedua pahanya. Nah, bocah Natal, sekarang merasakan hukuman yang sudah kujanjikan kata Tian Liyong, kemudian dia menggunakan tangan kanannya untuk menampar sepasang bukit pinggul yang menonjol itu sebanyak sepuluh kali, lima di kiri dan lima di kanan. Plak-plak-plak, setan kau. Monyet, anjing, babi, kuda, kucing, tikus busuk kau tanda seru Bilan yang lemas tak mampu merontak itu memaki-maki. Mungkin kedua bukit pinggulnya menjadi merah sekali seperti kedua pipinya saat itu saking marahnya. Setelah menampar sepuluh kali, Tian Liyong melepaskan Bilan, bangkit berdiri dan menepuk pundak gadis itu untuk membebaskannya dari totokan. Gadis itu bangkit berdiri dan memandang Tian Liyong dengan macu bersinar. Dari pelupuk matu itu turun dua tetes air mata. So Tian Liyong katanya dengan suara mengandung dendam kemarahan. Awas kau. Aku akan memperdalam ilmuku dan kau tunggu saja pembalasan Han Bilan. Setelah berkata demikian, ia memutar tubuh dan melarikan diri. Akan tetapi mendengar disebutnya nama ini, Tian Liyong terkejut dan sekali tubuhnya berkelebat, dia telah melewati Bilan dan berdiri menghadang di depan gadis itu. Melihat ini, Bilan semakin marah dan berdiri dengan mata mencorong. Kau, namamu. Han Bilan kalau benar kau mau apa Han Bilan, ayah ibumu, Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Yei mencari-carimu. Mereka tinggal di dusun Kian Chung dekat Si O, pelaga barat, belum habis Tian Liyong bicara, Bilan sudah melompat dan berlari cepat meninggalkannya. Sejenak Tian Liyong hanya bengong memandang ke arah larinya gadis itu. Hatinya mulai merasa menyesal. Dia memang mendengkol dan gemas kepada gadis itu, akan tetapi andai kata dia tadi tahu bahwa gadis itulah putri Han Si Tiong, tentu dia tidak akan melaksanakan keinginannya menghajar gadis itu dengan menampari pinggulnya sebanyak 10 kali. Akan tetapi semua itu telah terlanjur dan dia merasa tidak enak sekali kepada Han Si Tiong dan Liang Hang Yei. Dia menghela nafas panjang lalu duduk di atas batu, menanti munculnya gurunya yang tadi mengajak Pek Hang Nyocu dan Ang Hwe Asian Li memasuki hutan di depan itu. Kalau Pek Hang Nyocu atau Putri Mogu Hei tidak merasa heran mendengar ajakan Tiong Li Chin Jin untuk mengikutinya masuk ke dalam hutan, Ang Hwe Asian Li merasa heran dan bingung. Akan tetapi karena ia sudah mendengar akan kesaktian tokoh yang dijuluki orang Yoksian, Tabib Dewa, itu, ia pun mengikutinya tanpa membantah. Setelah menemukan tempat yang nyaman dalam hutan itu, atas ajakan Tiong Li Chin Jin, mereka bertiga duduk saling berhadapan di atas batu. Sejenak Tiong Li Chin Jin memandang wajah kedua orang gadis itu dan kedua matanya tampak basah. Dia menarik napas panjang beberapa kali seolah hendak menenangkan guncangan hatinya. Kemudian dia mulai berkata, aku mengajak kalian berdua untuk bicara di tempat ini agar jangan sampai terdengar orang lain. Tadinya aku ingin menyimpan rahasia ini dari kalian, akan tetapi mengingat bahwa kalian telah menjadi gadis-gadis dewasa yang telah memiliki ilmu kepandayan yang dapat kalian andalkan, dan melihat kalian berdua tadi saling berpandangan dengan keheranan terbayang di wajah kalian, aku tidak mungkin dapat menyimpan rahasia ini. Kalian berhak untuk mengetahuinya. Sebelum aku melanjutkan, hendaknya kalian lebih dulu menceritakan siapa nama kalian yang sesungguhnya dan sedikit tentang orang tua kalian. Pek Hang Nyo Chu, engkau mulailah lebih dulu, Pek Hang Nyo Chu yang menganggap Tiong Li Chin Jin sebagai paman dan juga gurunya, segera menjawab. Paman, nama saya yang asli adalah Mubu Hai. Ayah saya adalah Raja Kerajaan Kin dan ibu saya seorang wanita hon bernama Tan Xiang Lin, dan engkau tanya Tiong Li Chin Jin kepada Ang Hwa Asian Li. Nama saya adalah Tio Xiang En. Ayah saya seorang pemburu bernama Tio Ki dan ibu saya seorang wanita Uigur bernama Myana. Menurut cerita ibu, ibu saya adalah seorang putri kepala suku Uigur, Tiong Li Chin Jin mengangguk-angguk. Mungkin kalian akan lebih berbahagia kalau kalian tinggal sebagai apa yang kalian ketahui sekarang, akan tetapi aku akan merasa bersalah kalau tidak menceritakan kepada kalian. Kalian berhak mengetahui dan semoga Tuhan mengampuni aku dan memberkati kalian. Dengarlah ceritaku ini, Xiang En dan Mubu Hai dua orang gadis itu saling pandang, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan keinginan tahu. Dengan suara tenang dan lembut, Tiong Li Chin Jin bercerita. Kurang lebih 20 tahun yang lalu ada sepasang orang muda yang saling jatuh cinta. Akan tetapi karena pemuda itu miskin sekali, kedua orang tua gadis itu tidak menyetujui perjodohan mereka. Bahkan akhirnya gadis itu diminta oleh raja untuk menjadi selirnya, dia berhenti sebentar dan kembali menghela nafas. Agaknya berat sekali rasa hatinya untuk menceritakan apa yang dikatakan rahasia itu. Akan tetapi, karena gadis itu amat mencintasi pemuda, maka sebelum ia dibawa ke istana raja, ia menyerahkan diri kepada kekasihnya sehingga ketika akhirnya ia dibawa pergi ke istana untuk menjadi selir raja. Ia sudah mengandung, dua orang gadis itu merasa terharu, akan tetapi kalau Moguhai merasa jantungnya berdebar tegang, adalah Hang Hwe Asian Li yang merasa tidak mengerti apa hubungannya cerita itu dengan dirinya. Nah, gadis itu menjadi selir terkasih dari raja. Ketika ia melahirkan, Seng Raja menganggap anak yang dilahirkan itu anaknya sendiri. Akan tetapi dia tidak tahu akan sebuah rahasia lain lagi. Ketika gadis itu melahirkan, ia melahirkan serah sang anak kembar, kini Hang Hwe Asian Li baru terkejut dan tegang, lalu kedua orang gadis itu saling pandang dengan seribu pertanyaan dalam pandang mati mereka. Karena tahu bahwa raja akan menganggap kelahiran kembar itu suatu malapetaka dan mungkin kedua anak akan dibunuh, maka ibu muda itu lalu cepat menghubungi seorang sahabatnya terdekat, yaitu seorang janda muda dan mereka berdua lalu membuat persekutuan. Seorang dari anak kembar itu diserahkan kepada si sahabat yang membawanya lari keluar dari kota raja dan dilaporkan kepada raja bahwa selirnya hanya melahirkan seorang anak perempuan. Bidan yang membantu kelahiran ternyata mati beberapa hari kemudian tanpa ada yang mengetahui apa sebabnya. Nah, raja menganggap bahwa selirnya melahirkan seorang anak perempuan. Dan janda muda yang melarikan anak kembar yang kedua itu akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang menganggap anak bayi bawaan istrinya itu sebagai anaknya sendiri. Dia pun tidak tahu akan rahasia anak kembar, hanya menganggap bahwa bayi perempuan itu adalah bawaan janda yang kini menjadi istrinya. Tio Li Chin Jing memandang wajah kedua orang gadis itu yang kini tampak pucat. Kalian berdua dapat mengerti dan menebak siapa sesungguhnya mereka semua itu dengan wajah pucat dan suara gemetar putri Moguhai berkata, Koma gadis itu adalah ibu kandungku dan raja itu adalah ayahku, Raja Kin. Akan tetapi dia ternyata hanya ayah diriku, ayah kandungku adalah kekasih ibuku itu, dia, dia adalah, Engkau dan gadis kembar yang dibawa janda itu adalah aku, janda itu adalah ibuku yang kawin dengan ayahku. Ternyata ibu dan ayahku bukan orang tuaku. Orang tuaku adalah selir raja itu dan, engkau. Dua orang gadis itu memandang kepada Tio Li Chin Jin dengan sinar matu mencorong penuh selidik lalu keduanya bertanya dengan suara hampir berbareng. Benarkah itu kini dua tetes air matu jatuh ke pipi Tio Li Chin Jin, dan dia mengangguk-angguk. Benar, kalian adalah anak-anakku, ayah Pek Hang Nyo Chu dan Ang Hawe Asian Li, dua orang gadis gagah perkasa dan berilmu tinggi itu mendadak kehilangan kegagahan mereka. Mereka menubruk dan merangkul Tio Li Chin Jin dari kanan dan kiri sambil menangis seperti dua orang gadis cengeng dan manja. Dengan metu basah Tio Li Chin Jin merangkul dua orang gadis itu dan sejenak mereka bertiga tenggelam ke dalam keharuan dan kesedihan mengingat akan keadaan mereka yang terpisah-pisah. Engkau, adik atau kakakku Ang Hawe Asian Li kini saling berpelukan dan berciuman dengan Pek Hang Nyo Chu. Siang Nen, engkau yang muda karena mogu hai lahir lebih dulu, kata Tio Li Chin Jin. Mereka tenggelam ke dalam keharuan dan kesedihan, akan tetapi juga pada dasarnya merasa bahagia. Sekarang bagaimana setelah kami mengetahui rahasia ini, ayah tanya Pek Hang Nyo Chu sambil memegangi tangan kanan Tio Li Chin Jin. Apakah kami harus membuka rahasia ini kepada ayah tiri kami sambung Ang Hawe Asian Li, memegangi tangan kiri ayahnya? Untuk menjawab itu, aku ingin bertanya dulu kepada kalian yang harus dijawab sejujurnya. Mogu hai, apakah Raja Kin dan keluarga di istana menyayangmu Pek Hang Nyo Chu mengangguk? Mereka semua menyayang saya, ayah. Bahkan Raja Amat menyayang saya, bagus. Dan bagaimana dengan engkau, Siang Nen? Apakah Tio Ki dan Miana menyayangmu mereka amat sayang kepadaku, ayah? Nah, kalau begitu, biarkanlah keadaan seperti itu. Kalau kalian membuka rahasia ini, mungkin akan timbul akibat-akibat yang tidak enak dan tidak baik. Kalian dapat berhubungan seperti sahabat, dapat saling mengunjungi dan tentu saja kalau kalian saling mengunjungi, ibu kalian akan mengenal kalian sebagai saudara kembar. Agar kesamaan kalian tidak terlalu menyolok, tetaplah kalian berpakaian seperti ciri khas kalian sekarang. Rahasia ini hanya diketahui oleh ibu kalian masing-masing, dan oleh kita bertiga. Jangan ada orang lain yang mengetahuinya, baik, ayah, kata mereka berbareng. Dan jangan panggil ayah kepadaku. Panggil saja Paman Siye, karena namaku memang dahulu Siye Tiong Li. Akan tetapi dalam hati aku tetap payah kalian dan kelak aku ingin menurunkan beberapa ilmu lagi kepada kalian secara bergiliran. Sekarang, mari kita keluar dari hutan menemui Tiong Liong. Dia tentu sudah menunggu kita, mereka semua bangkit berdiri. Eh, nanti dulu kata Ang Hawe Asian Li sambil tertawa cekikikan dan membuka buntalan pakaiannya mengeluarkan sepasang pakaian serbah hijau persis seperti yang dipakainya karena memang yang diambilnya itu pakaian penggantinya. Nah, kau pakai ini, pekhang, kata Ang Hawe Asian Li. Untuk apa, Ang Hawe atanya pekhang niocu. Haha, bagus sekali itu tiba-tiba Tiong Li Cin Cin tertawa. Bagus sekali kalau aku memberimu nama baru, menggunakan nama julukan kalian. Mogu haiku beri nama siye pekhang dan tios yang inku beri nama siye Ang Hawe A ketiganya tertawa senang. Ang Hawe A, untuk apa aku harus memakai pakaian yang sama denganmu? Bukankah ayah, eh, paman siye tadi mengatakan agar kita memakai pakaian kita sendiri agar persamaan antara kita tidak sangat menyolok. Aku ingin menggodat Tiong Li Yong dan melihat apakah dia dapat mengenal kita, kata Ang Hawe A. Pekhang tertawa cekikikan dan ia pun setuju, lalu dipakainya pakaian itu. Gelung rambutnya pun diubah dan dengan bantuan Ang Hawe A, sebentar saja di situ ada dua Ang Hawe Asian Li. Tiong Li Chin Jin hanya menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum. Anak-anaknya ini menjadi dua orang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa, juga lincah jenaka. Soutian Li Yong masih duduk melamun ketika mereka bertiga menghampiri dari belakang. Mendengar langkah mereka, dia bangkit berdiri, memutar tubuh dan menjadi bengong karena di depannya berdiri dua orang Ang Hawe Asian Li. Wajahnya persis, pakaiannya sama, bentuk rambut pun serupa, masing-masing memakai bunga mawar merah di rambutnya dan keduanya tersenyum manis kepadanya. Dia menjadi bengong dan heran. Tiong Li Chin Jin tersenyum. Tiong Li Yong, kami hanya ingin mengujimu, apakah engkau dapat mengenal yang mana Ang Hawe Asian Li yang asli dan yang mana Pek Hang Nyo Chu Tiong Li Yong tersenyum dan menghampiri? Tentu saja dia tahu karena dia masih ingat. Yang mempunyai tahilalat di pipi kiri adalah Hang Hawe Asian Li dan Pek Hang Nyo Chu mempunyai tahilalat di pipi kanan. Akan tetapi dia tidak mau membuang kesuka citaan dalam hatinya karena dia mengenal rahasia perbedaan mereka, yaitu pada tahilalat mereka. Biarlah dia disangka tidak tahu. Dia lalu menunjuk kepada Pek Hang Nyo Chu dan berkata lantang. Engkau lah Hang Hawe Asian Li yang asli. Benar, kan dua orang gadis itu tertawa girang akan tetapi tidak menjawab. Mereka pun merasa senang karena tidak dapat menebak dan ingin menyimpan rahasia mereka. Tiong Li Yong, sekarang saatnya kita berpisah. Aku harap engkau memperoleh banyak pelajaran tentang semua pengalamanmu yang lalu dan di masa mendatang akan berlaku hati-hati sekali karena di dunia ini lebih banyak terdapat orang sesat daripada yang benar. Mereka berdua ini akan pergi bersamaku, kembali ke utara. Selamat berpisah, Tiong Li Yong, Tiong Li Yong memberi hormat kepada gurunya. Selamat jalan, Su Hu. Eng Hawe Asian Li dan Pek Hang Nyo Chu, selamat jalan dan terima kasih atas bantuan dan semua kebaikan kalian selama ini. Kepadaku, dua orang gadis itu tersenyum manis. Selamat tinggal, so Tiong Li Yong kata mereka, lalu mereka mengikuti Tiong Li Chin Jing menuju ke utara. Tiong Li Yong memandang ke arah mereka pergi, sampai bayangan mereka menghilang di balik pohon-pohon. Tiba-tiba dia merasa kehilangan, merasa kesepian dan sedih. Bayangan tiga raut wajah yang cantik jelita dan memiliki daya tarik khas masing-masing silih berganti muncul dalam ingatannya. Hang Bilang, Eng Hawe Asian Iyi, dan Pek Hang Nyo Chu. Dan kini mereka semua telah pergi meninggalkannya. Betapa dia sayang kepada mereka. Sekarang dia seorang diri, sebatang kera, kesepian. Huh! Cengeng dia menepuk dahi sendiri lalu melangkah pergi, senyumnya muncul kembali dan langkahnya tetap tamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!